Hai sebelum nonton video ini jangan lupa like share and subscribe siang semuanya ya guys sekarang saya mau rumitur ya karena bingung juga mau bikin konten karena lagi musim virus kayak gini ya jadi saya mau rumitur seperti inilah kondisi rumah bagian luar rumah saya ya kita langsung ke ruangan paling kanan jadi di ruangan ini itu tempatnya buat nimpang padi kalau habis panen ya ini bentar lagi ini musim-musim panen yes punya di sini tempatnya nyimpen barang-barang kayak ya kayak motor penyakit nggak pakai barang-barang yang nggak pakai disini-sini gua ada pompa air buat ngirin musawak Hai yang macam-macam lah disini nah terus juga itu guys ada sepeda jadi sepeda ini bersejarah sekali nih jadi ini jadi saya ini sebelum beli motor ya sebelum beli motor ini itu udah beli sepeda itu jadi pas waktu kerja di Mayura di daerah NM 2100 ya kawasan M 2100 lokasi tuh saya naik sepeda kalau macet saya naik sepeda kerjanya biar ke telat guys ruangan selanjutnya kalau selanjutnya ini dulu itu dipakai buat rental PS4 rental PS2 itu ada tiga rental PS nya cuman sekarang enggak buat rental PS lagi ruangannya nah ini guys ruangannya guys itu rental PS di sini saya rental dari mulai kelas 1 SMK guys itu ada salurnya ada tempat HP nya juga saya rental nggak langsung rental banyak jadi satu-satunya kredit Oke kita ke ruangan selanjutnya ini adalah ruang TV ya buat keluarga di sini nonton TV kita muter aja guys ini dulunya kan tempat rental PS kita ke ruang utama nah disini ada ruang tamu ya ruang tamu dulu juga ruang TV di sini ya itu ada TV nya tuh teman dari ini masih nyala itu bekas PS nah ini kamar saya yang sebelahnya kamar orang tua saya yang sebelahnya lagi deh kamar adik saya ya pertama kita ke kamar saya guys ya seperti ini guys kamar saya guys yang berantakan ya masih berantakan banget pas karena disini enggak ada kipas dinding ini tuh jualan saya sekarang jualannya iseng iseng lah menambah persapa tuh juga ini kursi buat ngedit ini nah ini ada lemari kamar ini kamar ini cover juga ada cover lagi tuh pojokan tuh waktu pas pulang pulang kemarin nih kayak cover itu bawahnya ini wah ini berantakan banget ini tempat kayak kamera laptop pokoknya disinilah alat-alat laluan buat upload ini lepas angin biar nggak panas ini kamar tidurnya ini guys eh kita ke ruangan selanjutnya ya ini udah cukup selanjutnya ruangan selanjutnya ruangan selanjutnya ini ruangan orang tua saya guys tapi ini jarang dipakai guys karena orang tua saya itu tidurnya seringnya di depan televisi depan televisi nah ini nih guys sejarah banget ini guys TV pertama saya beli habis sunat sekarang masih nyala cuman gak dipakai kasih pakai PS kan seperti ini guys ini jarang dipakai nah itu ada ada Alquran ada salon juga itu salon digunakan buat lantutan karena dulunya tuh bakas PS ini di penyakit ini buat lantutan eh selanjutnya itu di ruang ini ya ke ruang apaan TV nah disini itu adalah yang saya lupa ini uang TV guys juga itu TV pas saya waktu beli di masih kerja di Indonesia itu nah ini nih ruang-ruang PS nya sekarang digunakan buat tidur rakyat saya yang nengap yang sekarang kita ke ruangan adik kamar adik ini gue jarang dipakai sama adik tidurnya di depan televisi juga setiapnya disitu kayak itu alesnya kasur yang dilihat ini juga ada TV lagi masih bisa dipakai cuman yang ini dipakai karena ya itu ada yang dipakai sekarang juga bekas PT semua semua sekarang kita ke ruang dapurnya guys ruang dapurnya nah inilah dapurnya guys mantap lagi yang lumayan lah tata-tata lah ya tempat-tempatnya ya biasanya masaknya ini pakai kompor listrik sekarang pakai gas lagi oh listrik kan waktu di Jepang pakainya listrik sekarang pakai gas lagi piring tempat piring magic pom cepon cepon tau boleh tempat cepon ini kamar mandinya nih mandinya juga tuh biasanya kan kalau di Jepang naik pakai shower sekarang udah pakai gayung lagi mandinya pakai gayung lagi lampunya sasetan tuh lampunya sasetan ya ada handukin juga tuh ember pelan paju bekas rencana yang saya mau beli ini guys beli yang namanya seduci biar ibu misinya gampang gitu ke ruang belakang ya nah ini ruang belakangnya guys kalau tentu itu masih masih silam dipakai gitu buat manggang-manggang bakar tentunya mepes buat pakai bakarnya halaman dulu itu dipakai buat tempat saya main bola waktu itu di belakang rumah rumah gak ada batu gak ada apa sekarang kan ada batu waktu itu punya siapa sih penting guys itu aja kayaknya guys kondisi rumah saya kepada ini kan ngambur iseng iseng lah kebrumtur gitu ya disimpul saya gini gak bisa kemana-mana ini kan kurang tamu kita ke depan guys ke depan-depan rumah saya itu ruang rumah pakai sama nenek saya guys nah itu rumah pakai sama nenek saya itu pakai saya cuma karena lagi sakit biar tidurnya di rumah saya nah itu suara ibu saya guys ibu saya loh ini motor wah ini sejarah banget ini waktu saya kelas 1 SMP ini biasa dibuat kabel guys diprotolin dipasang lagi biasa lah anak-anak TSM kan bongkar-bongkar buat belajar juga seperti inilah guys kondisinya guys rumah saya sekarang bikin vlog seperti inilah oke guys terima kasih yang udah nonton jangan lupa like share and subscribe arigatouzaimasu bye bye